Keputusan mundur dari Jabatan Ketua Umum PSSI Pria yang juga menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara ini menyerahkan tongkat kepemimpinan PSSI kepada Joko Driono yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Umum PSSI Edi Rahmayadi resmi terpilih jadi Ketua Umum PSSI pada 10 November 2016 di Hotel Mercure, Hancol, Jakarta Masa jabatan Edi Rahmayadi sebagai Ketua Umum PSSI sesungguhnya berakhir 2020 Semasa memimpin PSSI, pernyataan-pernyataan kontroversial kerap dilontarkan Rangkap jabatan sebagai Gubernur Sumatera Utara dan Ketua Dewan Pembina PSMS Medan yang dia jalani juga menuai kritik dari berbagai pihak Keputusan Edi Rahmayadi mundur dari PSSI juga seiring dengan ramainya pengungkapan kasus match fixing atau pengaturan skor di sepak bola Indonesia Berikut deretan pernyataan kontroversial Edi Rahmayadi selama menjadi Ketua Umum PSSI Kejadian bermula ketika Evan Dimas Tarmono dan Ilham Udin Armain yang hijrah ke Liga Malaysia untuk bermain di Selangor FA Saat itu, Edi Rahmayadi menuding keduanya tak punya jiwa nasionalisme Edi mengancam keputusan Evan dan Ilham yang pindah ke Selangor FA Mereka dianggap tidak pas karena peran mereka sedang dibutuhkan timnas Indonesia U23 untuk Asian Games 2018 Tampar supporter Pertandingan PSMS Medan melawan Persela Lamongan pada 21 September 2018 yang digelar di Stadion Teladan Medan Edi Rahmayadi menyaksikan pertandingan langsung Edi yang duduk di kursi VVIP tiba-tiba turun dan menyambangi seorang supporter yang terlihat menyalakan flare saat pertandingan Saat Gubernur Edi Rahmayadi menemui supporter tersebut, jumlah supporter lain pun merekam aksi Edi Tak lama beredar beberapa video Edi yang terlihat menampar VP supporter cilik tersebut Beredarnya video penamparan tersebut membuat Edi Rahmayadi angkat bicara Apa urusan Anda menanyakan itu? Dalam sebuah wawancara live di televisi, Edi Rahmayadi menolak ditanya wartawan senior Kompas Aiman Wicaksono tentang pengaruh kinerjanya sebagai Ketua Umum PSSI Karena merangkap Gubernur Sumatera Utara dan Dewan Pembina PSMS Wawancara ini bersamaan dengan kasus tewasnya seorang supporter The Jack saat pertandingan Persija versus Persib Bandung Apakah Anda merasa terganggu ketika tugas Anda tanggung jawab Anda menjadi Gubernur kemudian juga menjadi Ketua Umum PSSI? Apa urusan Anda menanyakan itu? Tanggapan Tuntutan Edi Out Saat kasus meninggalnya seorang supporter Persija Jakarta, Haringga Sarila, banyak pihak yang mengecam kinerja PSSI dalam mengawal Liga dan Persepakbulan Indonesia Kasus itu memantik dorongan agar Edi Rahmayadi mundur dari Jabatan Ketua Umum PSSI Salah satunya lewat petisi online di charge.org Saat itu sudah 60 ribu orang lebih menandatangani petisi online tersebut Masyarakat pun menganggap fokus Edi tidak sepenuhnya di PSSI Mengingat rangkap jabatan sebagai Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menanggapinya dengan komentar yang keras Terima kasih telah menonton! Wartawan baik, Timnas juga baik Pernyataan Edi Rahmayadi yang kontroversial selanjutnya Yaitu penampilan Timnas Indonesia di Piala AFF 2018 Gubernur Sumatera Utara itu mengeluarkan pernyataan yang tidak substansial Wartawannya harus baik, kalau wartawannya baik nanti Timnasnya baik Kata Edi Rahmayadi Pernyataan dinilai tidak masuk akal oleh publik Hal ini dijadikan nyanyian oleh supporter Indonesia di pertandingan terakhir Timnas Indonesia melawan Filipina Kata Edi Rahmayadi selamat menikmati